Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun saudara berada Seperti biasa yang belum subscribe Silahkan di subscribe channel Yang paling mantap ini kawan Baik disini saya akan menyampaikan Informasi terkait Kasus korupsi ya Kasus korupsi ini kawan Saya ambil dari media Online nya Nesiatimes.com Dengan judul Bupati Penajam Pasir Utara Kena OTT KPK Ini total kekayaannya Wow fantastis Demikian judulnya kawan Abdul Ghafur Masud Bupati Penajam Pasir Utara Terjaring operasi tangkap tangan Atau OTT KPK Abdul Ghafur Tercatat memiliki harta Sebesar 36,7 miliar Pada tahun 2021 KPK telah membenarkan Abdul Ghafur Diamankan dalam OTT Di Penajam Pasir Utara Salah satu Kepala daerah Di Provinsi Kadimantan Timur Kata PLT Jurubicara KPK Ali Fikri Kamis 13 Januari 2022 Ia ditangkap atas Dugaan terkait dengan Suap dan Gratifikasi Namun KPK Belum menjelaskan Dugaan Suap tersebut Terkait apa Para pihak yang diamankan Dalam OTT ini Masih berstatus sebagai Terperiksa KPK punya waktu Satu kali 24 jam Untuk menentukan Status hukum Para pihak tersebut Jumlah Harta Abdul Ghafur Dalam LHKPN KPK Abdul Ghafur Tercatat Memiliki Sepuluh bidan Tanah dan Bangunan Di Balikpapang Hingga Jakarta Total nilai Tanah dan Bangunan Tersebut Berjumlah Rp34.290.376 Rp390.075 Ya Diduga juga Tercatat Memiliki Empat unit Alat transportasi Seharga Total Rp509.000 Selain itu Abdul Ghafur Melaporkan Dirinya Memiliki Harta Bergerak Lainnya Senilai 1,3 Miliar Serta Kas Rp546.000 Juta Dia Tercatat Tidak Memiliki Utang Nah ini ya Kawan Masalah Kasus Korupsi Ini Belum Berhenti Berhenti Tapi Entah Kapan Korupsi Ini Bisa Berhenti Di Negeri Ini Karena Tidak Sedikit Pejabat Kena Ini Korupsi Ya Kalau Tadi Terkait Harta Yang Dimilikinya Yang Saya Bacakan Tadi Dari Salah Satu Media Kalau Menurut Saya Kalau Harta Seperti Itu Menurut Saya Wajar Karena Mungkin Sebelum Jadi Bupati Sudah Memang Orang Kaya Ya Karena Memang Untuk Maju Menjadi Pejabat Di Negeri Ini Dengan Demokrasi Yang Ada Sekarang Yang Bisa Untuk Menjadi Pejabat Adalah Orang Yang Berduit Orang Yang Tidak Berduit Yang Tidak Punya Duit Memang Sangat Susah Menjadi Pejabat Jadi Kalau Saya Sebenarnya Tidak Terlalu Kaget Kalau Ada Pejabat Yang Memiliki Harta Banyak Karena Memang Untuk Bisa Menjadi Pejabat Sebelumnya Jadi Orang Kaya Dulu Namun Disini Yang Saya Terus Bawahi Adalah Kalau Sudah Punya Harta Yang Banyak Sebenarnya Tidak Perlu Lagi Korupsi Ya Tidak Perlu Lagi Karena Sudah Ada Harta Yang Banyak Kalau Bisa Gunakanlah Harta Itu Untuk Membantu Ya Untuk Membantu Pembangunan Di Daerah Atau Mungkin Rakyat Miskin Dikasih Modal Ya Karena Saya Punya Keyakinan Yang Sampai Sekarang Ini Untuk Mau Jadi Pejabat Harus Punya Uang Banyak Harus Jadi Orang Kaya Dulu Jadi Kalau Orang Miskin Susah Memang Untuk Jadi Pejabat Politik Karena Memang Seperti Itulah Sekarang Tradisinya Mau Maju Jadi Kepala Desa Pun Saja Harus Punya Duit Apalagi Maju Jadi Bupati Jadi Kalau Saya Harapan Saya Pribadi Sebenarnya Kan Pejabat Pejabat Dari Yang Bersumber Dari Politik Ini Kan Memang Sebelumnya Orang Kaya Jadi Sekali Lagi Sebaiknya Kekayaannya Itu Digunakan Untuk Membantu Rakyat Miskin Tapi Kembali Lagi Ada Saja Yang Kena Tertangkap KPK Walaupun Mungkin Sampai 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 Ini Masih Terperiksa Ya Kan Saya Memang Sering Diskusi Beberapa Yang Ex Pejabat Terkadang Memang Ada Pejabat Yang Terkena Korupsi Karena Dalam Mengambil Kebijakannya Mengambil Kebijakannya Dalam Mengambil Sebuah Kebijakan Pemerintahnya Ada Terkadang Seperti Itu Ya Kena Nah Yang Masalah Gratifikasi Ini Yang Sekarang Dilarangkan Gratifikasi Itu Gratifikasi Artinya Begini Ada Seorang Pejabat Dikasih Hadiah Entah Dari Mana Itu Tidak Boleh Didegerai Kita Nah Kalau Menurut Saya Kalau Ada Yang Ngasih Hadiah Yang Ngasih Rezeki Kalau Menurut Saya Ini Pribadi Itu Tidak Ada Masalah Ada Seseorang Ngasih Kita Itu Rezeki Disyukuri Yang Penting Sumbernya Jelas Bukan Karena Memanfaatkan Jabatan Karena Yang Namanya Rezeki Dari Mana Mana Itu Banyak Kawan Banyak Teman Ada Ngasih Rezeki Itu Wajar Jadi Kalau Masalah Gratifikasi Itu Dilarang Di Indonesia Yaitu Adanya Pejabat Politik Atau Pejabat Publik Yang Dikasih Hadiah Oleh Temannya Oleh Kawannya Oleh Kerabat Itu Adalah Suatu Pelanggaran Bagi Saya Ini Kurang Bagus Membatasi Orang Untuk Bersedekah Dengan Adanya Orang Pejabat Publik Dikasih Hadiah Dengan Harapan Hadiah Tersebut Dibaikan Lagi Kepada Rakyatnya Maka Menjadilah Dermawan Tapi Masalah Korupsi Mengambil Rakyat Mengambil Uang Negara Itu Yang Tidak Bagus Jadi Kalau Harta Sudah Banyak Kekayaan Sudah Banyak Sudah Cukup Tapi Masih Mau Ngambil Uang Negara Uang Rakyat Ya Kan Motong Motong Anggaran Proyek Dan Sebagainya Yang Akhirnya Proyek Itu Kualitasnya Jadi Rendah Itu Yang Tidak Baik Itu Yang Tidak Baik Ya Karena Disini Kasusnya Adalah Masalah OTT Menerima Suap Ya Menerima Suap Dan Gratifikasi Kita Lihat Bentuk Suap Itu Seperti Apa Karena Suap Pun Tidak Bagus Juga Ya Tidak Bagus Kalau Ada Suap Suap Menyuap Ya Arti Jakan Kalau Ada Suap Ada Hak Rakyat Disitu Yang Terpangkas Bagi Yang Menyuap Contoh Nih Mau Bangun Jembatan Nilainya 100 Juta Tapi Karena Suap Menyuap Potong 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 Memotong Maka Anggaran Itu Bisa Berkurang Sampai 80 Bahkan 75 Juta Nah Pemborong Ini Kontraktor Kan Pengen Ambil Keuntungan Ya Bisa Tinggal 50 Juta Maka Yang Terjadi Adalah Tidak Sedikit Proyek Pembangunan Yang Rusak Sebelum Waktunya Tiba Ada Baru Satu Tahun Sudah Rusak Ada Dua Tahun Rusak Padahal Harus Jadi Bisa Bertahan Sepuluh Tahun Lah Ya Ini Saja Kawan Ya Semoga Tidak Terulang Lagi Dan Kita Lihatlah Perkembangannya Nanti Seperti Apa Karena Sekarang Kan Masih Diperiksa Belum Ada Status Hukumnya Mudah Mudah Pejabat Pejabat Terlain Ya Syukur Kekayaan Yang Sudah Ada Tidak Perlu Lagi Ada Suap Menyuap Ya Kalau Bisa Kelebihah Nartanya Berbagi Dan Saya Yakin Setiap Pejabat Mungkin Sudah Sudah Berbagilah Paling Tidak Kepada Kerabat Orang Orang Dekat Ya Ajudan Dan Sebagainya Itu Kan Juga Rakyat Indonesia Oke Kawan Bagikan Videonya Salam Hormat Buat Semuanya Kita Doakan Saya Doakanlah Secara Pribadi Kepada Bupati Penajam Pasir Mudah Mudahan Beliau Selalu Dalam Kedahan Sehat Diberi Keselamatan Ya Kesuksesan Ya Diberkahi Umur Yang Panjang Dan Dimurah Ke Rezekinya Yang Banyak Tempat Yang Halal Sehingga Bisa Menjadi Lebih Dermawan Lagi Merdeka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh